selamat menikmati apa kabar sahabat tani semoga sehat-sehat selalu sahabat tani di musim penghujan seperti ini kita selalu senantiasa berharap bahwa tanaman kita akan tumbuh dengan subur dan tumbuh dengan baik namun terkadang yang terjadi justru sebaliknya yaitu tanaman kita kerdil dan susah sekali tumbuhnya padahal jika dilihat dari media yang kita buat pupuk sudah terpenuhi terus lahan juga sudah kita gemburkan sebagaimana mestinya di awal kita akan bertosok tanam namun ternyata hasilnya tanaman kita kerdil nah sahabat tani walaupun kejadian seperti ini tidak semua pada jenis tanah yaitu hanya pada jenis tanah tertentu yaitu jenis tanah yang porositasnya tinggi dia tidak mampu menyimpan unsur hara yang akan terlarut oleh air hujan nah disamping itu juga sifat asam daripada air hujan sifat asam yang berada di dalam tanah oleh akibat air hujan itu mengakibatkan unsur hara tidak dapat terserap dengan baik nah sahabat tani ketika kita mengalami hal seperti ini apa sebaiknya yang harus kita lakukan yaitu diantaranya yang pertama adalah memperbaiki drainase drainase kita kerup kita naikkan ke guludan tujuannya apa tujuannya agar air hujan dapat berjalan dengan lancar terbuang dengan lancar sehingga tidak sampai mengenang disamping tingkat keasaman air hujan yang tinggi juga terlalu banyak air yang mengenang di dalam media tanah itu juga akan mengakibatkan perakaran yang kurang maksimal dalam penyerapan unsur hara karena terlalu banyak air yang mengenang dan juga berpotensi berakibat pada penyakit busuk akar pada tanaman yang kita budidayakan sahabat ini kita lakukan perbaikan drainase pada guludan tanaman kita ini yang bertujuan agar kadar air dalam media tanaman ini tidak terlalu banyak dan juga untuk pengurukan akar agar tidak terkikis tanahnya oleh air hujan sehingga akar tidak terlihat pada permukaan tanah nah seperti ini ketika kita menemukan kejadian tanah yang apa tanaman kita yang kerdil seperti ini menguning padahal tanahnya sudah gembur pupuk dasar sudah kita kasih juga baik namun di dalam tanah yang porositasnya tinggi seperti ini dengan curah hujan yang sangat tinggi maka curah hujan yang tinggi itu akan membuat tanah kita menjadi asam nah untuk mengurangi keasaman tersebut langkah yang pertama adalah dengan memperbaiki drainase seperti ini kita perdalam drainase atau selokan yang berada di sebelah guludan tanaman kita juga untuk menguruk akar daripada tanaman yang kita berdayakan ini nah setelah ini nanti kita akan melakukan penaburan atau pengapuran bertujuan untuk mengurangi keasaman pada tanah kita oleh akibat tingginya curah air hujan pada musim penghujan ini langkah yang kedua setelah kita melakukan pengerukan memperbaiki drainase agar lahan semakin tuntas agar airnya tidak terlalu tinggi kebutuhan airnya tercukupi tapi tidak menggenang yang kedua adalah melakukan pengapuran secara berkala di saat musim hujan pengapuran bertujuan menetralkan pH tanah terutama pH tanah yang asam akibat oleh curah hujan yang tinggi karena curah air hujan itu sendiri bersifat asam sehingga mengakibatkan tanah kita yang sudah kita upayakan dalam awal budidaya pH agar standar namun ketika curah hujan terlalu tinggi maka yang terjadi adalah keasaman pada tanah tingkat keasaman yang tinggi itu mengakibatkan terserapnya nutrisi tidak maksimal oleh akar atau dalam kata lain tingkat keasaman yang tinggi tingkat keasaman itu akan mengikat unsur hara yang berada di dalam tanah sehingga unsur hara yang diikat oleh keasaman itu tidak bisa diserap oleh akar atau penyerapannya selanjutnya kita lakukan penaburan kapur atau pengapuran pada lahan yang sudah kita perbaiki drainasenya maupun yang belum sempat kita perbaiki drainasenya semuanya kita taburkan dengan dosis atau dengan perkiraan sekiranya lahan itu teratai oleh kapur pertanian itu sendiri nah ini dengan tujuan untuk meminimalisir atau mengurangi tingkat keasaman tanah kita yang pada awal kita sudah melakukan penetralisir PH dengan menggunakan arang sekam namun ketika terjadi curah hujan yang sangat tinggi maka akibat oleh sifat daripada air hujan itu sendiri yang sifatnya asam maka akan membuat tanah kita menjadi asam juga kita taburkan kapur secara merata seperti ini pada lahan kita dan kita akan pantau terus nanti perkembangannya seperti apa setelah kita perbaiki drenasanya dan kita lakukan pengapuran seperti ini nah ini langkah-langkah yang saya lakukan dalam mengantisipasi atau ketika kita mendapati di musim hujan ini yang kita berharap tanaman kita tumbuh subur karena banyak terjadi curah hujan namun yang terjadi malah sebaliknya yaitu kita lakukan perlakuan seperti ini dengan pengapuran pada tanaman kita nah sahabatani hal-hal berikut ini justru saya amati di lahan kita sendiri di dalam proses awal budidaya sudah kita lakukan dengan maksimal baik pemberian pupuk dasar maupun pemberian CMS pada lahan ini untuk pengemburan tanah namun seperti inilah hasilnya dibandingkan dengan yang kita lakukan pengapuran secara berkala nah itulah tadi langkah-langkah apabila kita menjumpai pada lahan kita di saat musim penghujan seperti ini lahan kita sudah kita upayakan dengan maksimal namun ternyata hasilnya kurang maksimal sahabatani semoga apa yang saya sampaikan yang sedikit ini bermanfaat kita akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh